Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Geripunama Channel Untuk kali ini saya akan coba bercerita mengenai head unit yang baru saja saya peroleh Yaitu head unit dari Nakab Michi Nah seperti apa head unit yang akan saya bahas ini Meskipun mungkin banyak dari anda-anda yang sudah pernah mengetahuinya Tapi saya ingin mengulasnya dalam versi saya Nah untuk dapat menyaksikannya jangan lupa Tak bosan-bosan saya ingatkan untuk anda subscribe channel saya Bila anda belum subscribe-nya Dan me-like-nya bila berkenan Agar saya semakin semangat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Dengan saya di Geripunama Channel Oke mari kita bongkar head unit yang dimaksud Ini dia Nakamichi NA3100I Ini adalah jenis head unit Double DIN Dengan fitur yang lumayan ya Jadi fitur yang dalamnya ini Auto link Apa itu auto link? Jadi saya bisa menghubungkan smartphone saya Dengan operating system Android ke head unit ini Masih terbungkus plastik Kita bongkar Seperti apa sih? Ya mirip-mirip kebanyakan unit double DIN Sebelum ini dibuka Kita lihat fitur-fitur yang ada Berdasarkan Booknya ya Disini ada Sudah full HD 1080p Untuk tampilan layarnya Terus juga support USB 2.1 ampere Ini mungkin kalau USB-nya bisa kita gunakan juga Buat ini ya Charge handphone Terus disini ada External microphone ready Bisa kita tambahkan external microphone Support juga dual camera Jadi ada inputan kamera depan maupun belakang Steering wheel control Oh ini kalau Mungkin di setir kita tuh ada semacam control Untuk mengatur head unit ini ya Juga ada remote controlnya sendiri ada Terus ada Front in AV in ya Jadi bila ada sumber source video yang ingin kita hubungkan dengan head unit ini Ini juga dimungkinkan dengan adanya Front AF in Terus juga ada FM radio Serta DVD video USB Dan TV tuner Ya Di dalamnya juga ini ada Nah ini yang ada di kerdusnya Nanti detail akan saya coba Sampaikan Spesifikasi detail dari head unit ini Sekarang kita buka Di dalamnya Kita dapat apa saja Pertama-tama tadi sudah saya bilang ya Kita dapat Remote control Ya Terus kabel-kabel Disini Berserta konektornya Ada manual book Ada kartu garansi Ini disini Service center nya Itu dari Indonesia ya Di jalan ke Puselatan Jakarta Pusat Sumber berkat KoAID Garansi Jadi kalau ada apa-apa Tidak masalah ya Dengan adanya Service center lokal Nah Dalamnya Kita lihat Aduh Ini dia Unitnya Buka Buka Ini dia Nakamichi Ini bagian depannya Ini ada Tombol-tombolnya Tombol ini ada Dari depan Terus sebelah kirinya Tombol volume Terus Ini bisa dibuka Harusnya Bisa dibuka Kita lihat Ini bisa micro SD Juga USB Nah kalau gak salah USB nya ada 2 Oh iya ini Ini USB bagian belakang nih Ini ada Inputan USB 2 Depan 1 Belakang 1 Aksulerasi Out Ya Juga ada Disini Terus Lagi ini Ini mic Kalau gak salah ya Ya Terus Ini bagian belakangnya Wah Banyak RCA Port ya Disini Buat Ada buat Kamera front Kamera depan Yang ini Kamera Belakang Kamera depan Jadi bagian kamera yang bawah semua Yang lainnya ini ada Subwoofer Speaker depan Speaker belakang Video in Tadi ya Buat Video in Nah ini ada Antene Antene TV Antene radio Cukup berat Ya Nah ini Konektor nya Ya Nah ini pengkabulannya Kelihatan ya Nah untuk Spesifikasinya Ini Untuk layarnya itu 6,95 In Ya Anti Glare Touchscreen Touchscreen Tipenya Tadi ya Double DIN WVGA Digital TFT LCD Dengan Pixel 800x480 Ya Jadi Ini Sudah Touchscreen Dengan Dynamic Graphic User Interface Sudah Sudah Ada TV Ready nya Built-in Bluetooth NTSC Compatible Ya DFD VCD CD MP3 MP4 WMA ZPEG Playback Ya DFD Read DFD RW CD CDR RW Playback Jadi Kalau Kalian Apa Meng-copy Kedalam CD Ini Sudah Bisa Support Untuk Play nya Ada Plastik Plastik Buka Buat Ventilasi Terus Juga Ada 4 channel Kali 50 Watt Maksimal Jadi Power Output Bawaannya Sekitar 50 Watt Lumayan lah Kalau Enggak Terlalu Sering Dengar Musik Lagu Yang Jedur Jedur Terus Sudah Ada Equalizer 7 band Untuk Radionya Sendiri Terdapat 18 PL Tuner Dengan 18 FM Dan 12 AM Preset Ya RC CA Video Output Tadi Ya Sudah Saya Tunjukkan Ini CA Video Output Disini Jadi Kalau Mau Di Apa Kita Lempar Lagi Ke Layar Yang Lebih Besar Sudah Juga Include CA Video Output Terus Juga Tadi Ya Kamera Depan Input Dan Kamera Belakang Input Sudah Sudah Ada Remote Control Dan Staring Wheel Control Tadi Ya Support Juga Kalau Setir Kalian Ada Ini Kendali Kendali Atau Remote Kendali Head Unit Oh Atas Ada Ini Tadi Ya Buat CD Player Bagian Atas Oke Itulah Tadi Ulasan Singkat Mengenai Unit Nakamichi NA3100I Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Kalian Nah Untuk Video Kondisi Menyalanya Mungkin Insyaallah Akan Saya Ulas Di Video Berikutnya Terima kasih Sebenarnya Menonton Mohon maaf Bila ada Kata-kata Yang kurang berkenaan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax